Salam Sobat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu bahwa baptisan melambangkan penerimaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan seseorang. Dan baptisan merupakan simbol pembersihan dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Melalui baptisan, seseorang secara publik menyatakan imannya kepada Yesus dan komitmennya untuk mengikuti ajarannya. Baptisan juga sering dilihat sebagai lambang masuknya seseorang ke dalam persekutuan umat percaya. Mari kita simak lebih luas lagi tentang baptisan ini bersama Ilya Miron. Saya ingin bertanya tentang baptisan, tadi kan ada sedikit disinggung ya, tentang baptisan yang kedua kali. Apakah sebenarnya secara kekristenan, baptis dua kali itu sudah tidak melanggar firman Tuhan gitu. Karena secara esensinya, baptisan itu kan doa dan doa di dalamnya gitu. Melibatkan Allah Bapak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Mengenai baptisan, dua kali baptisan, dua kali baptisan itu akan salah kalau kita melanggar pengetahuan kita akan baptisan itu. Di situ dia akan salah. Misalnya saya dibaptis hari ini. Saya sudah mengerti tentang baptisan itu dengan baik. Artinya tujuannya apa. Tapi setelah saya belajar lagi. Saya pergi ke suatu tempat, saya dibaptis lagi, saya dibaptis lagi. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita di dalam kerohanian kita pribadi merasa bahwa kita belum dibaptis, dan itu membuat kita resah, gelisah, dan Anda punya kerinduan untuk dibaptis, ya silahkan dibaptis. Gitu loh. Jadi itu tentang pengertian kamu mengenai baptisan itu. Oh, baptisan itu dua kali itu menyalibkan Yesus. Ketika orang belum dibaptis dalam keadaan yang tidak mengerti, dia belum mengerti apapun. Dia belum tahu makna itu apapun. Dan dia harus dipaksa nyaman di dalam itu. Tetapi hatinya gelisah. Karena dia sudah punya pengetahuan baru. Dan dengan penunggu sadaran dia mau dibaptis. Jangan halangi orang seperti itu. Saya tidak menganggap itu pelanggaran. Yang melanggar itu ya yang mempermainkan baptisan dengan murtad-murtad-murtad-murtad dan balik kembali. Itu yang mempermainkan baptisan. Karena penulis surat Ibrani berkata, yang murtad itu yang tidak ada korban pengampunan dosa. Murtad sampai mati ya. Murtad masuk lagi, murtad masuk lagi, murtad masuk lagi. Nah, itu menyalibkan Yesus lebih dari satu kali. Kan esensinya, esensinya baptisan itu yang kita bersatu dengan Kristus. Bersatu, menunggal bersama Kristus. Esensinya itu di situ. Nah, pengetahuan kita itu berkembang. Misalnya, dulu ada orang dibaptis. Dibaptis di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Karena formanya salah. Mana ada Bapak dan anak dan roh kudus itu, Yaitu Tuhan Yesus. Itu wajib baptis ulang. Nah, hal-hal yang seperti itu itu tidak bisa dihindari. Jadi, itu semua tergantung pengertian kita dan pengalaman pribadi kita mengenai apa yang kita terima. Apakah kita sudah memaknai baptisan itu dengan penuh? Kalau misalnya Elia, saya sudah dibaptis kecil, tapi saya sudah sidi, saya nggak mau dibaptis lagi. Ya, nggak apa-apa. Artinya, kamu sudah menerima penuh di dalam pengetahuanmu dan mengonfirmasi baptisan itu dengan sidi. Nggak masalah. Karena syarat baptisan itu berusia lebih dari delapan hari. Itu boleh dibaptis. Karena Yesus disunat usia delapan hari. Gitu ya. Jadi, masalah apa itu sebenarnya tidak boleh, itu kontekstual. Itu menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh, tergantung case-nya apa. Tergantung kasusnya itu apa. Gitu. Ya, misalnya ada orang mau berpindah gereja. Karena di gereja itu dia nyaman. Dia bertumbuhnya di situ. Dia dibina secara rohani di situ. Di gereja lamanya dia tidak bertumbuh. Dia hanya di pojok-pojokkan. Nggak ada pendalaman firman. Tidak ada pengajaran firman. Nah, ketika dia mau pindah ke gereja di mana dia bertumbuh, syaratnya harus dibaptis lagi. Ya, itu nggak masalah. Karena lebih penting pertumbuhan imannya dia itu daripada sebelumnya. Untuk apa kamu tahan diri tempat sebelumnya tapi nggak ada progres pertumbuhan imannya. Itu juga nggak berguna. Jadi, makanya saya katakan itu kompleks sekali. Tergantung kasusnya apa. Ya, kasuistik. Mengapa, apa, bagaimana, bagaimana. Itu tergantung semua. Gitu. Ya. Tapi yang penting dibaptis. Dan mengerti mengapa kita harus dibaptis. Baik pengertian, konfirmasi ke belakang dan juga saat itu juga. Serta ke depan. Gitu, Rio. Ini, setahu saya ya, kalau baptisannya itu masih percaya alat ritunggal yang sesuai. Kalau kamu dari protestan masuk ke katolik masih bisa diterima hanya di krisma. Tapi kalau ke katolik, ke protestan, saya kurang tahu. Karena saya nggak tahu ke gereja mau apa. Tapi kalau kita lihat dari gereja tradisional, mereka ada kok baptisan bayi. Mereka ada baptisan bayi. Karena dalam surat Rasul Paulus mengatakan baptisan kita, apa, sunat kita itu adalah baptisan. Dan ternyata dalam kejadian 22, orang di sunat itu pada hari keberapa? Hari ke-8. Dan kalau saya nanya, tipologi sunat adalah baptisan bagi kita. Berarti anak kecil itu mendapat jaminan juga untuk mendapatkan baptisan. Dan apakah ini sesuai dengan alkitab dan tradisi suci? Saya lupa dalam kitab kontos yang dikatakan satu rumah itu dibaptis. Tapi kalau kita lihat dalam tradisi suci, Hippolytus, generasi dari ketiga, Rasul Yohanes, menceritakan bahwa bayi pun dibaptis. Berarti baptis itu tidak bermasalah untuk bayi. Dan bagaimana dengan imannya? Imannya melalui orang tua. Kenapa? Pengharapan orang tua untuk doa anak-anak ini. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan juga materai dari Allah. Karena orang yang dibaptis itu dimaterai oleh Allah, Mekosarokudus. Nah, pertanyaan kedua terhadap orang yang tidak percaya ya. Kalau kita lihat dalam alkitab, ada peristiwa khusus, ada peristiwa umum. Peristiwa umum bagi kita adalah Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya, mereka harus dibaptis. Barang siapa tidak dibaptis ya, mereka dihukum. Tapi bagi kita orang percaya, tapi bagi mereka yang mungkin ya, mungkin sejak kecil belum dibaptis, atau sudah besar belum dibaptis, tapi sudah beriman kepada Kristus, ingatlah dengan peristiwa gestas ya. Kalau saya tidak salah, namanya gestas. Itu dalam tradisi suci, tapi kalau dalam alkitab, tidak dijelaskan siapa namanya. Saya cari dalam Injil Lukas terhadap seseorang yang disalibkan bersama Kristus. Bentar ya. Yesus disalibkan Lukas 22. Ini juga tidak akan kau takut. Nah ini, Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus ingatlahkan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaan saya sama Mbak Chen, ayat ini apakah orang yang disalibkan bersama Kristus itu sudah dibaptis atau belum? Yang disalibkan bersama Kristus itu apakah sudah dibaptis atau belum? Silahkan Mbak Chen. Gimana Kak? Kurang jelas ke dengaran. Oke, saya bacakan lagi ini dalam Lukas 23, 42 sampai dan 43. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaan saya, orang yang disalibkan bersama Kristus, yang dijanjikan Yesus akan masuk dalam Firdaus, apakah sudah dibaptis atau belum? Orang jahat ini loh maksud saya. Sudah dibaptis atau belum? Belum. Oke, belum. Berarti jalur orang yang disalibkan bersama Kristus adalah jalur khusus. Orang-orang yang mungkin beriman kepada Kristus, tapi mati belum dibaptis, mereka mendapatkan jalur khusus. Ini sama seperti orang ada ya, di kalangan mereka yang antibaptis. Mereka mengatakan percaya kepada Kristus, masih bisa diselamatkan tanpa baptisan. Mereka lupa Markus 16 ayat 16. Tapi kalau kita lihat ya, ini sebagai figur, kita sebagai contoh ya. Ketika ada orang lagi jalan nih, jalannya itu bolong, rusak. Ada jalur khusus untuk supaya bisa menyeberangi lewat jalan yang agak sedikit lambat ya, tapi jalan ini jalan khusus supaya tidak, supaya motor kita aman gitu, tidak kena jalan yang rusak. Apakah kalau sanaya jalan itu sudah bagus, kita masih menggunakan jalur khusus tadi atau menggunakan jalur umum? Ya, jalur umum. Karena apa? Ya, kita kan sudah apa? Sudah dibaiki itu jalan. Nah, gambaran seperti itu juga ketika kita yang sudah percaya kepada Kristus, dan belum mati, tetapi kita diberi kesempatan untuk belajar, kita ada katekisasi, kita beriman untuk memperkenal, mengenal Kristus, sosok Kristus dalam diri kita. Maka kita mempersiapkan diri untuk dibaptis. Jadi, jangan samakan antara jalur khusus dan jalur umum. Bagi mereka, yang mati, tetapi belum mendapatkan kesempatan baptisan, tapi imannya sudah kepada Kristus secara totalitas, ya mereka masih ada jaminan masuk ke Firdaus seperti itu. Silahkan Pak Erben, atau Mas Elia. Ya, lanjut Pak Erben. Aku lagi makan. Jadi, baptisan itu kan artinya kan kita dimetraikan untuk bersatu dengan Kristus dalam kematian, dalam kebangkitan, dan dalam kemuliaannya. Jadi, orang yang percaya kepada Yesus, wajib dibaptis. Kecuali kasus tertentu, dia percaya waktu mau mati. Udah nafas ditengkorokan, baru percaya. Gak mungkin lagi lah dibaptis. Begitu ya. Masalah baptisan itu, kenapa ada anak kecil? Kemarin itu pernah ada menjelaskan. Contoh, Petrus pernah membaptis di penjara. Tapi di penjara itu tidak ada air. Hanya ada di situ air menetes-menetes karena penjara bawa tanah. Bagaimana mungkin di situ dibaptis dan gunakan di selam? Jadi, inti baptisan itu bukan masalah bercik atau selamnya. Tetapi, bagaimana seseorang itu menyerahkan dirinya untuk bersatu dengan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus dalam hidupnya? Itu esensinya. Bisa dipaham ya? Ya, bisa, Kak. Berbahasa roh, menurut Alkitab sendiri, bagaimana, Kak? Soalnya ada yang salah satu gereja yang mempelajari bahasa roh. Jadi, gini ya, tentang berbahasa roh, kalau kamu baca nanti 1 Korintus 11, eh, 12, dan 1 Korintus 14, di situ ada namanya karunia-karunia roh. Yang namanya karunia-karunia roh itu banyak. Salah satunya adalah berbahasa roh. Tetapi, karunia berbahasa roh itu berguna untuk membangun diri sendiri. Kalau karunia berbahasa roh itu dapat membangun orang lain, maka harus ada yang menerjemahkan, mengertikan. Kalau tidak ada, itu hanya membangun diri sendiri. Namun, bahasa roh itu tidak dipelajari. Tapi itu adalah karunia dari Tuhan. Karena karunia dari Tuhan itu bukan hanya bahasa roh, ada karunia mengajar, ada karunia berdoa, ada karunia konsening, ada karunia untuk mujijat, ada karunia untuk present worship, ada karunia ini. Banyak karunia-karunia itu. Jadi, kalau Tuhan berikan kamu karunia berbahasa roh, bertumbuhlah kamu dengan itu. Tetapi, kalau sampai ada namanya kursus bahasa roh, langsung tarik kumisnya. Eh, kamu belajar dari mana, kau pendeta, langsung tarik kumisnya. Sesat kamu bilang gitu ya. Jadi di situ, orang yang dipenuhi oleh roh kudus tidak harus berbahasa roh. Tapi itu salah satu, salah satu buah, atau karunia roh. Dan, karunia roh itu bukan patokan kedewasaan rohani seseorang. Kedewasaan rohani seseorang, itu berbicara tentang buah roh, karakter. Jadi, karakter menjadi patokan. Itu di Galatia ya. Galatia itu di Biasus. Galatia 5 ayat 20, 1 sampai 23. Kalau karunia berbahasa roh, atau karunia roh, itu bisa kita berbeda-beda. Tetapi, kalau buah roh, itu wajib bagi semua orang Kristen. Mau besar kecil, mau gemuk kurus, mau muda atau tua, mau kaya atau miskin, buah roh itu sama, tapi kalau karunia-karunia itu, berbeda gak masalah. Ada orang konseling, bagus. Tapi, kalau disuruh ngajar, nantuk orang. Ada orang karunianya, ngajar, tapi disuruh konseling, orang yang konseling bingung. Nah, gitu. Itu karunia. Tapi, kalau buah roh kasih sukacita, dalam es jatrah, kesabaran, kesetiaan, kearlima remputan, itu harus bagi semua orang. Jadi, jangan membenturkan karunia-karunia roh. Tapi, gunakanlah karunia roh itu, untuk pertumbuhan rohanimu, dan pertumbuhan rohani orang lain. Demikian dari saya. Thank you. Namanya banyak juga orang yang dibaptis, ketika dia udah besar, gitu. Dimana dia ngerti arti baptis itu, gitu. Nah, apakah sebenarnya ada ketentuan tentang, kita dibaptis itu saat kapan, dan lain sebagainya. Itu sih, Kak. Iya. Semua orang bisa dibaptiskan, yang penting usianya itu, di atas delapan hari. Karena di dalam kolose 2, ayat 11, kita baca ya. Jadi, baptisan anak, itu berkaitan dengan teologi kovenan anak. Jadi, perjanjian. Filipi dalam kolose 2, ya. Dikatakan begini. Dalam dia kamu telah disunat. Kolose 2, ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga, melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi, Rasul Paulus memandang, bahwa, baptisan itu merupakan sunat yang sempurna. Sunatnya Kristus sendiri. Kalau sunat itu adalah menanggalkan kulit hitam, tapi baptisan adalah menanggalkan tubuh yang berdosa. Nah, kalau kita kembali kepada kejadian 17, bahwa perjanjian sunat yang kekal dari Bapak Abraham dengan Allah, semesta alam itu, kepada keturunannya yang berusia 8 hari, maka baptisan pun boleh dimulai dari usia 8 hari. Kenapa harus 8 hari? Kan 8 hari itu kan perjanjian Abraham, karena kita adalah keturunan Abraham dalam Galatia tadi, kalau kita di dalam Kristus. Jadi, kita orang Kristen ini adalah miliknya Yesus, maka kita diperhitungkan sebagai miliknya Abraham. Maka kita mewarisi perjanjian Abraham, dan kita melakukan tanda perjanjian Abraham, yaitu sunat melalui baptisan yang dimulai dari usia 8 hari. Jadi, baptisan Allah itu Alkitabiah. Nggak pasti Alkitabiah. Gitu. Ya? Oke, oke. Thank you, Kak. Sama ada lagi sih, Kak? Ya, silahkan. Masih tentang baptis. Baptis kan, maksudnya banyak ada yang baptis percik, ada yang baptis selam, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apakah ada, sama balik lagi, ada ketentuannya, Kak? Atau sebenarnya semuanya sama aja? Ya. Di dalam kitabnya tradisi para rasul, di luar kanon, di dalam dida ke-7, itu para rasul itu mengakui tiga metode baptisan. Yang pertama, baptisan percik, yang kedua itu tuang, yang ketiga itu selam. Tetapi hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Di luar itu nggak boleh. Jadi, metodenya bisa diterima dalam tiga cara, tetapi forma atau materinya harus sama. Nggak boleh beda. Oke, berarti lebih ke di bagian, di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus itunya ya? Betul. Nggak boleh di dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu salah. Harus di dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Gitu. Oke, oke. Sama... Berita Yesus sendiri ya. Oke, oke. Thank you, Kak. Sama satu lagi sih, Kak. Tapi ini bukan tentang Baptis, dan lain sebagainya. Cuman, ini lebih ke tentang pergaulan sih, Kak. Kan, maksudnya, dalam pergaulan, nggak usah yang jauh-jauh deh. Dalam teman-teman yang, maksudnya, sama gitu, siiman gitu. Satu agama. Kan banyak juga, saya kan, gimana ya, saya, lumayan sering, nonton VT-VT-nya Kak Elia, terus, maksudnya, rajin ke gereja juga. Nah, saya tuh, pengen, ikut muartakan, Injil Tuhan gitu lah. Maksudnya, apa yang saya dengar di firman, pengen saya aplikasikan, pengen saya sebarkan juga ke teman-teman. Walaupun mungkin, nggak, nggak, nggak directly, langsung kayak, oh, jelasin pakai ayat Alkitab, dan lain sebagainya. Cukup mungkin dari sikapnya dulu aja, kayak gitu. Nah, cuman kan, teman-teman siiman kita juga, banyak juga yang, mungkin kayak, nggak suka juga denger, apaan sih, terlalu religius, atau lain sebagainya. Nah, saya tuh juga termasuk, jadi kayak takut gitu juga, takut gitu sih, untuk, maksudnya, untuk, nunjukin sikap religius, maksudnya untuk negur, kalau misalnya teman saya salah, dan lain sebagainya, karena, takut kalau misalkan, once saya buat kesalahan, karena kan balik lagi, manusia nggak luput dari dosa kan. Nah, takut kayak once saya buat kesalahan, atau gimana, ntar malah itu balik ke saya gitu loh, kayak, ah, lu ngajarin-ngajarin gue, tapi lu sendiri kayak gitu, gitu. Nah, saya pengen, belajar dari Kaelia sih, maksudnya kayak, any tips kan, Kaelia, aktif di sosial media, dan, saya juga sering lihat di komen-komen, banyak yang, ngehujat, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, any tips mungkin dari Kaelia, sebagai anak muda juga gitu, untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Dalam pergaulan, atau mungkin, dalam pergaulan seiman, atau mungkin yang dari luar, yang mencoba untuk, nyerang kita, kayak gitu. Ya, anak muda ya, anak muda ini adalah, bunga gereja. saya, kamu, Sherly, anak-anak muda yang dengar lahir saya ini, Kristen, itu adalah bunganya gereja. Generasi kita ini adalah, generasi terdepan, untuk, membawa, nilai-nilai Kristus, dan pengudusannya, bagi dunia. Saya, mau mengatakan begini, kalau kamu takut, mewartakan Kristus, kenapa kamu lebih takut, kepada manusia, yang hanya bisa membunuh tubuh, daripada Allah yang membinasakan, tubuh dan jiwa. Kamu bayangkan, sepadankah ketakutanmu itu, daripada jiwanya yang akan binasa. Kamu mungkin akan dijauhi beberapa orang, tidak disukai beberapa orang, dijauhi circle lingkungan, apakah itu sepadan, dengan hilangnya nyawa orang itu, dari kehidupan kekal. Saya mengalami itu. Saya banyak, orang Kristus sendiri, banyak gak suka sama saya. Banyak yang benci saya. Ngapain sih begitu, ngapain sih begitu, ya saya gak peduli. Karena tujuan kita itu, gini loh, rasul mana yang gak berdosa. Kalau masalah, kamu so suci, kamu pun orang berdosa. Rasul mana yang tidak berdosa? Pak Hulus itu mantan membunuh loh. Saya bukan membunuh. Saya tidak pernah tipu orang, saya gak pernah ngemis-ngemis uang orang. Oh, saya itu pelayan, minta dong uangmu. Saya sendiri ya, pelayan kalau saya mau niat jahat gitu ya. Saya bisa aja jual nama Tuhan. Bu, minta uang dong, bantu dong pelayanan saya, saya butuh segi-segi. Saya gak pernah lakuin itu. Kalau kita mau terus terang dalam pemahaman ini, jadi kamu gak perlu takut dengan itu. Justru kamu itu harus menjadi terang bagi lingkungan sekitarmu. Yesus kan berkata begini, aku datang membawa pedang untuk memisah-misahkan. Respon orang mendengarkan krisis itu gak bisa netral loh, Rafael. antara ya dan tidak. Ya atau tidak. Itu respon orang. Lebih baik mereka selamat daripada binasa. Justru karena kita orang berdosa lah. Maka di dalam kita orang berdosa ini, Tuhan menunjukkan kesabarannya atas dosa-dosa kita di dalam pewartaan kita. Kalau kamu mau cari yang kudus, suci-suci untuk mewarta, kamu tak temukan satu pun. Jadi kamu jangan takut gini. Tapi jualan begini, kamu mewartakan Tuhan tapi masih hidup di dalam dosa, berenang-berenang di dalam dosa dengan sengaja, tanpa ada perasaan bersalah. Kamu jadikan firman Tuhan itu sebagai jualan. Ya itu gak boleh. Itu gak bisa. Tapi ya sehari-hari kita pasti akan jatuh dalam dosa kecil-kecil yang gimana pun pasti ada. Tapi itu tidak menghambat semangatmu. Jadi bagaimana cara menghadapi itu semua? Jangan takutan mungkin atau studi dan lain-lain kita dijauhi tiba-tiba begitu. Tapi itulah harga yang harus kamu bayar bagi kemuliaan Allah. Tapi itu gak akan sia-sia kok. Enggak. Jadi tetap semangat aja. Kita semua akan tertolak di dunia ini. Tapi kita itu mau menjemput semua orang kehadirat Allah. Inilah hidup itu. Jadi anak-anak muda itu daripada TikTok ini kamu gunakan joket-joket dan lain-lain sebagainya. Bolehlah tipis-tipislah beritakan Yesus. Dengan cara-cara kalian aja. Mungkin suka konten masak-masak. Ya. Sambil memasak. Apalah ide-ide kreatif. Boleh dibuat. Atau suka traveling jalan-jalan. Nah boleh. Di dalam itu ada aja cara Tuhan. Mau itu. Nah kamu apa profesi kamu? Kita itu gak harus jadi pendeta untuk lain-lain Tuhan loh. Ada pebisnis, dokter, guru. Oh kerja kantoran. Kerja aja dengan itu. Tapi lakukan panggilanmu untuk memelihara perintah Allah di dalam profesimu itu. Ya itu yang mau kita lakukan. Nah kamu sekarang sebagai apa dulu? Pekerjaanmu apa? Kamu kuliah apa? Nah lakukan itu panggilanmu itu di dalam pekerjaanmu. Gak kamu gak harus jadi seperti saya. Harus jadi apologet. Nggak. Melayani Tuhan itu yang dekat akan hidup. Kamu nasihati orang. Tegur orang untuk gak berdosa. Itu salah loh. Itu gak baik loh. Pirman Tuhan tuh begini. Begini. Dan lain-lain. Itu yang melayani. Itu kan kamu menjadi Kristus-Kristus kecil bagi mereka yang belum kenal. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Oke oke. Oke. Thank you. Thank you Kay Lia. Buat insight-insightnya. Itu aja sih dari saya. Thank you. Semangat ya. Siapa namamu? Rafael ya. Jadi saudaraku pentingnya baptisan sebagai simbol iman dan keselamatan. Matius 28 ayat 19 menyatakan perintah Yesus. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ayat ini menekankan pentingnya baptisan sebagai bagian dari penginjilan dan pengakuan iman. Bahkan Roma 6 ayat 4 juga menggembarkan baptisan sebagai lambang kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sangat penting baptisan sebagai tanda pertobatan pengampunan dan kehidupan baru dalam iman. terima kasih. terima kasih.